Tim juga menamankan Bupati Sobat Bogor di rumahnya. Terkait kasus suap yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yassin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mengungkap fakta baru. KPK menyebut Ade mengutip uang dari bawahnya untuk modal menyuap kasus auditorat Jawa Barat 3 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jabar, Anton Merdiansyah atau ATM. Hal ini didapat setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi pada selasa 17 Mei 2022. Keterangan itu disampaikan langsung oleh PLT Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis pada Rabu 18 Mei 2022. Diketahui KPK telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yassin bersama tujuh orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkap Bogor tahun anggaran 2021. Ada pun ketujuh tersangka lain diantaranya adalah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam serta Kasub Ditkas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ishan Ayatuloh dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor bernama Rizky Taufik. Kemudian Anton Merdiansyah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditor 4 Jawa Barat 3 Pengendali Teknis, dan Arko Mulawan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Pemeriksa, dan Geri Ginan Jarah Tri Rahmatullah sebagai pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai Pemeriksa. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa 26 April 2022 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 12 orang dan bukti berupa uang senilai Rp1,024 miliar dengan perincian Rp570 juta. berbentuk tunai dan rekening bank berisi dana Rp454 juta. KPK menduga Ade Yassin melalui perantaraan bawahannya menyua pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat senilai total Rp2 miliar yang diberikan secara bertahap. di Bandung, Rabu pada tanggal 27 April 2022 pagi. Tim juga menamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain, pejabat dan aparat rusi perlihatan tak tangan, KPK berhasil melakukan penyitaan dalam bukti berupa uang rupiah dengan total Rp1 miliar Rp24 juta. Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.